Top 10 Artis Indonesia Sudah Jarang Dilirik Produser Sutradara PH Film 1. Maudi Ayunda 2. Hamis Daud 3. Pelopexia 4. Billy Davidson 5. Chelsea Island 6. Chico Jericho 7. Ralinsyah 8. Stephen William 9. Tajana Savira 10. Rangga Azov Siapakah artis Indonesia favorit kalian yang kini sudah jarang mulai dilirik oleh produser, sutradara atau rumah film? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Apabila masih terdapat artis Indonesia lainnya yang kini juga sudah jarang dilirik oleh sutradara atau produser, silahkan tuliskan namanya di kolom komentar di bawah untuk kita buatkan di part selanjutnya. Kira-kira apa faktor yang membuat aktor dan aktris ini sekarang jarang dilirik oleh sutradara atau produser film? Padahal mereka sebelumnya banyak bermain dalam film atau film seris dan juga mereka memiliki bakat dan acting yang bagus. Semoga dengan adanya konten ini mereka kembali dilirik oleh sutradara atau produser film, baik untuk tayang di film layar lebar bioskop ataupun di streaming aplikasi seperti Netflix atau video dan streaming aplikasi film lainnya. Karena banyak penggemar mereka yang sudah kangen akan karya-karya terbaru mereka. Jangan lupa untuk kunjungi channel Youtube Top 10 ID, baik di Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan Snack Video. Tonton semua video-video dari Top 10 ID agar kami tetap semangat untuk membuat konten-konten yang terbaru dan menarik lainnya. Kira-kira Top 10 ID apalagi yang akan kita bahas selanjutnya? Silahkan tuliskan saran dan masukan kalian di kolom komentar di bawah untuk kita tambahkan di konten selanjutnya.